BATAM TV INSPIRASI KEPRI Menteri Besar Johor Malaysia yang amat berhormat On Hafiz Ghazi beserta rombongan pada Jumat 24 Mei 2024 lalu mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Di Kota Tanjung Pinang, Menteri Besar bersama Konsul Jenderal Republik Indonesia Johor Baru Sigit Widianto dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad serta rombongan pengusaha asal Malaysia terlebih dahulu mengunjungi Pulau Penyengan. Pulau yang memiliki banyak situs sejarah bangsa Melayu yang penting bagi kedua negara serumpun ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Besar mengunjungi makam ulama dan pujangga ternama Raja Ali Haji dan makam mengkuputri Raja Hamidah, istri dari Sultan Mamurian Syah III. Setelah itu, rombongan melaksanakan solat jumat berjamaah di Masjid Sultan Riau di Pulau Penyengan. Saya sambut dengan cukup baik kerana saya lihat semangat si Juri dulu. Sekarang ini mungkin boleh kita hidupkan kembali di bawah kepimpinan Bapak Governor dan saya, insyaAllah. Tetapi kita kena berhalusi dan yang penting kita gerakkan seperti apa yang Bapak Governor sebutkan. Burindam yang telah dinyatakan ataupun disuarakan tadi sangat mendalam maksudnya dan patut dihayati oleh kita terutamanya mereka yang orang Melayu. semangat itu patut kita tanam dalam jiwa kita, insyaAllah. Kegiatan selanjutnya dilaksanakan di gedung daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu jamuan makan siang bersama dan rapat tertutup antara delegasi Malaysia dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diperkirakan membahas mengenai penyesuaian regulasi antara kedua negara mengenai lalu lintas barang. berkenaan dengan keinginan kedua pihak akan adanya konektivitas selalu lintas barang dari Kepri ke Malaysia begitu pun sebaliknya. di hadapan wartawan, Gubernur Kepri menyampaikan bahwa Roro belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam waktu dekat karena dikatakannya perlu waktu untuk menyesuaikan regulasi antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah mengenai lalu lintas barang. Bicarakan perkuatan dan penguatan kerjasama kita dengan Johor karena kita ini kan negeri serumpun dan juga berbatasan langsung. Nah mungkin skema si Jori yang dulu bisa kita hidupkan lagi tapi mungkin dengan nama yang nanti kita kemas ulang ya. Nah tadi intinya kita nanti akan bersama bentuk tim, kita ada tim kecil nanti Dato'on juga bentuk timnya kita akan bahas kerjasama ekonomi kita ke depan ya seperti Roro dari Batam ke Johor rencana itu kemudian pemanfaatan FTZ dan kawasan ekonomi khusus kita dan begitu juga Johor akan segera memperlakukan special economic zone-nya dan kerjasama kita tentu tidak hanya usaha-usaha kelas menengah besar tapi juga UMKM Nah itu yang akan kita bahas Selain itu tentu kerjasama di bidang budaya Bidang budaya nanti kita aktualisasikan dalam bentuk program awal apa sih nanti pembicaraan kita nanti di dua tim ini supaya ada event-event budaya bersama yang sifatnya seperti Myron Program lah gitu antara Johor dan kita dan kita lihat kan Johor juga kemistrinya sama nih semangatnya sama beliau juga tadi menyaksikan Gurindam 12 dibacakan dengan begitu merdu dan menyentuh hati ya mudah-mudahan ini menjadi pemicu lah semangat kita untuk melahirkan program-program kerjasama tadi kita sampaikan tak usah muluk-muluk banyak-banyak yang penting kita mulai dulu nanti kalau sudah mulai sih jalannya sudah terbuka mungkin bisa lebih mudah kita untuk membangkannya sementara itu Menteri Besar yang amat berhormat On Hafiz Ghazi melihat langsung potensi kerjasama para wisata sejarah yang ada di Provinsi Kepri dan merasa perlu mengembangkan budaya Melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan kolaborasi antara kedua negara terutama mengumpulkan kembali hasil karya seni dan budaya Melayu yang masih terjaga keasliannya On Hafiz Ghazi mengatakan sangat terkesan dengan Gurindam 12 yang memiliki makna dan nilai luhur ajaran Islam yang masih relevan hingga masa kini Jadi dalam lawatan kunjungan Menteri Besar Johor bersama rombongan di sesi pertemuan bersama Gubernur dan jajaran tadi sempat disinggung kerjasama di bidang sejarah di bidang kebudayaan dan di bidang para wisata di bidang sejarah dan kebudayaan ini menjadi pendekanan atau highlight dari Menteri Besar Johor bagaimana kedua negeri ini mengumpulkan kembali para penulis-penulis sejarah membesarkan kembali sejarah budaya serumpun kita jadi itu pendekanannya pertama adalah bagaimana kerjasama di sektor kebudayaan dan sejarah di pariwisata nanti akan dibentuk tim kecil untuk membahas apa yang kira-kira bisa dikumpulkan tim batan tv melaporkan dari Tanjung Pinang selamat menikmati patam tv inspirasi keberi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati